Memiliki wilayah perairan yang luas, mendorong Indonesia sebagai negara maritim untuk memiliki bahtera tempur dengan kekuatan moncer. Konsultan pelayaran sekaligus mantan petinggi TNI Angkatan Laut, Aji Sulahso menyatakan, secara teoritis, Indonesia harus memiliki 12 kapal selam untuk mendukung pengamanan laut yang efektif. Jumlah itu didapat dari titik-titik wilayah perairan yang menjadi jalur masuk kapal asing. Tak hanya Aji, Kasal Laksamana Madia Muhammad Ali pun juga menyatakan hal yang sama soal jumlah kebutuhan kapal selam Indonesia. Pernyataan Aji itu pun didukung oleh mantan asisten logistik kasal, Plaksda Purnawirawan TNI, Mulyanto. Mulyanto menambahkan bahwa kapal selam sejatinya bukan hanya kebutuhan semata Angkatan Laut, namun demi seluruh keamanan negara. Untuk itu, Mulyanto berpendapat, jumlah kapal selam bisa saja menyesuaikan tergantung perhitungan kebutuhan yang sudah dilakukan. Kebutuhan untuk menjaga kedualan tangan karei melalui, kalau teorinya mehen adalah sea control. Maka kita bisa mengkontrol laut kita itu adalah dari jalur-jalur masuk yang dilalui kapal-kapal asing masuk Indonesia, baik kapal perempuan atau turun kapal pahir, yang namanya choke point. Dari choke point yang ada, kebutuhan kapal selam kita itu paling tidak 12. Untuk menutup lubang-lubang laut yang mungkin bisa dimasukkan oleh kapal asing. Ini kalau kita bicara soal posisi kita ini kan purnalwira kapal selam, apakah ini merupakan satu gagasan untuk bisa membantu mensuarakan kepada dunia, bahwa kebutuhan kapal selam itu bukan kebutuhan angkatan laut semata, tetapi adalah kebutuhan negara yang harus memang diwujudkan dalam kekuatan yang sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Ada pun Indonesia sejauh ini hanya memiliki 4 kapal selam, ditambah dengan 2 kapal selam skor PEN yang baru saja dipesan dari Perancis. Pemesanan 2 kapal selam skor PEN itu akan selesai dalam kurun waktu 5 hingga 7 tahun. Pengadaan itu bertujuan untuk melengkapi koleksi kapal selam Indonesia, yang kini hanya dampak buah jauh dari teori kebutuhan kapal selam Indonesia. Nantinya, proyek pengadaan kapal selam skor PEN akan efektif dimulai pada Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!